Kita akan beri informasi lainnya di mana posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2023 tercatat sebesar 134,9 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini turun dibandingkan akhir Agustus 2023 sebesar 137,1 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dampak rambatan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan membiayai 6,1 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedepannya Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga seiring dengan respon bawaran kebijakan yang ditembuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!